Sangat happy jika bisa bermain bersama orangtua terkasih, kumpulan orangtua, dan anak bul dan juga hobiku. Kita lihat po yuk. Cari duit dan olahraga harus seimbang, kalau enggak mumet juga ya. Karena orang yang sering ngatain orang mengenakan kata-kata asu ataupun juga menggunakan anjing ini nangis. Tapi kadang yang ngomonginnya itu merasa sudah beragama tapi enggak lupa tingkat lakunya seperti binatang. Si asu yang satu ini ya disalah-salahin terus dalam sebuah statement. Padahal guys, kalau yang berengsek ya berengsek aja. Jadi guys banyak ya yang toksik-toksik misalnya apa. Ya pacat toksik, suami toksik, temen toksik. Nah pada saat kalian bete, pasti kalian mengucapkan kata-kata anjing orang begini-begini-begini. Terus juga ya, kalau di tempat-tempat ibadah, babi, anjing, itu kayaknya didiskriminasikan sekali gitu. Padahal ya guys ya, tingkah laku orang itu lebih dari binatang. Jadi... Terima kasih telah menonton!